Fakultas Teknik Universitas Warmadewa menyelenggarakan seminar nasional konsep dan implementasi atau konsepsi 3 dengan tema mitigasi bencana sebagai upaya peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Seminar ini mendukung Universitas Warmadewa sebagai perguruan tinggi yang siaga bencana. Ketika tersebut, Dekan Fakultas Teknik UNWAR Prof. Iwayan Rune menyampaikan Seminar merupakan kegiatan yang rutin diadakan dan tahun depan akan diselenggarakan seminar internasional. Tema seminar terkait dengan mitigasi bencana. Seperti diketahui, penyebab bencana bisa dari proses alam dan buatan manusia. Ditambahkannya, sebagai insan kampus seharusnya memberikan edukasi untuk tanggap terhadap bencana dan mampu menjaga lingkungan untuk mengurangi bencana. Tanggung jawab moral bagi mahasiswa menjaga alam dan lingkungan. Tanggung jawab moral bagi kita di kampus, ke depannya jangan sampai terjadi banyak korban, baik yang itu diakibatkan oleh bencana oleh alam maupun oleh kelalaan manusia. Paling penting di sini kan jangan sampai manusia, kita ketahui bersama, alam itu rusak oleh manusia. Kalau alam itu rusak, manusia pasti akan dirusak oleh alam. Rektor Unwar Prof. Dewok Putwijana menyambut baik acara seminar ini. Menurutnya, Bali merupakan salah satu daerah yang rawan bencana gempa bumi, letusan, longsor, puting beliung, dan lainnya. Topik ini sangat tepat dan penting untuk memberikan pengetahuan tentang mitigasi bencana dan mengajarkan masyarakat untuk siaga bencana. Pengetahuan dari narasumber yang ahli ini akan menambah wawasan. Unwar sebagai satu-satunya kampus siaga bencana di Bali sudah seharusnya bisa mensosialisasikan pengetahuan untuk siaga terhadap bencana. Benar-benar para ekspor, para pakar yang akan bicara di sini bisa memberikan pengalaman-pengalaman beliau yang paling baik, yang paling up to date, sehingga bisa menambah wawasan kita. Dan jangan lupa juga bahwa Universitas Warma Dewa ini adalah salah satu universitas di Bali, mungkin satu-satunya bukan salah satu yang menjadi sekarang perguruan tinggi siaga bencana. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpori Pensi Bali, Anagung Gede Oko Wisnu Murti mengatakan, Unwar sebagai perguruan tinggi yang memiliki fakultas teknik dengan jurusan arsitektur dan sipil harus mampu lebih konsen dalam memikirkan pembangunan berkonsep anti-bencana. Selain itu, Unwar sebagai satu-satunya kampus siaga bencana di Bali harus memiliki kelompok siaga bencana yang ahli dan tanggap terhadap bencana. Dan apa yang dilakukan hal ini tidak saja bicara konsep, tidak saja bicara teori, tetapi menjawab persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kebetulan juga saya mengikuti RPJMD Bali, di mana dalam RPJMD Bali khususnya Badan Penanggulangan Bencana itu diharapkan 5 tahun ke depan ini mampu melaksanakan program penanggulangan bencana yang terintegrasi. Ditambahkannya Yayasan sangat mendukung kegiatan ini sebagai salah satu pencerminan spirit Sabta Bayu dan implementasi visi misi Unwar. Nantinya, Fakultas Teknik Unwar bisa diundang untuk memberikan paparan hal penting dan edukasi generasi masyarakat yang antisifatif terhadap bencana.